Sek Cengkareng menggerebek markas judi online di apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada minggu siang. Dari tujuh unit apartemen yang digeledah, petugas menangkap 24 orang yang diduga sebagai operator judi online. Ya, sementara itu terjebak di Gang Sempit, seorang pencuri motor di Bekasi, Jawa Barat di Ringkus Warga. Pelaku membawa sepucuk senjata api. Dan selengkapnya, kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Petugas unit reskrim Polsek Cengkareng menggerebek markas judi online di sebuah apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat minggu siang. Sejumlah operator judi online yang tertangkap tak bisa berkutik ketika sedang mengoperasikan aplikasi jenis slot dengan komputer. Dari tujuh unit apartemen yang digeledah, petugas menangkap 24 pelaku. Dari asur penyelidikan sementara, para operator ini mengoperasikan 4 situs judi online jenis slot. Polsek Cengkareng masih mencari pemilik dari situs judi online tersebut. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi kejar-kejaran antara pelaku penusukan dan pedagang asongan hingga tewas di lampu merah Pemda Karawang 4 Januari 2023 lalu. Dikonfirmasi pada minggu, Kapolres Karawang AKBP Wirdanto menjelaskan, motif pelaku adalah sakit hati terhadap ucapan korban yang melarang pelaku berjualan di sekitar lampu merah Pemda Karawang. Setelah sempat kabur selama sepekan, pelaku akhirnya ditangkap di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kini pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Inilah detik-detik saat dua pelaku pencurian kabur dikejar masa di desa Harja Mekar, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, Subuh. Dikonfirmasi pada minggu siang, mulainya pemilik kendaraan sedang sholat subuh. Usai sholat, pemilik motor menyadari sepeda motornya yang terparkir di depan rumah raib. Korban langsung teriak minta tolong. Dua pelaku melarikan diri dan terjebak di gang sempit. Satu pelaku berhasil ditangkap warga bersama dua unit motor metik dan satu di antaranya milik korban. Kini petugas telah menangkap pelaku dan menyita dua unit motor serta satu set kunci T dari tangan pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.